10 adalah tanggal 10 tahun 11 Allah memberikan satu keistimewaan yakni tamu namanya Ramadan dan tamu Ramadan ini istimewa karena dia membawa banyak kebaikan siapa yang mendapatkan kebaikan dari tamu Allah itu insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak contoh di bulan Ramadan itu ada malam qadar ada ketentuan takdir Allah bagi manusia dan orang yang mendapatkan malam qadar kebaikan itu Allah mengatakan khairum min alfisah lebih baik daripada seribu bulan bayangkan kita ini kalau mendapatkan satu kali saja seribu bulan itu sama dengan kalau tidak salah 83 tahun lebih 6 bulan kalau sekali Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah semoga apa yang kita lakukan hari ini janat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadat walaupun hari ahad ini banyak kodaan di pagi hari untuk tidak ikut pengaji karena banyak senam banyak joki banyak acara tapi teman-teman sekalian tidak tergoyah kecuali untuk menghadap Allah mencari ilmu ibadah dan lain-lain semoga sekali lagi bahwa yang kita lakukan hari ini membuat kebaikan buat kita mobil khusus buat kehidupan kita di penghujung akhir hidup ini amin ya jodoh-todoh biar baik, musik kalian berbahagia tema kali kita ini adalah menghadapi, bekal menghadapi sama Allah nanti lagi, 10 hari lagi 10 hari lagi, tanggal 10 11 Allah memberikan satu keistimewaan yakni tamu namanya Ramadan dan tamu Ramadan ini istimewa karena dia membawa banyak kebaikan siapa yang mendapatkan kebaikan dari tamu Allah itu insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak contoh di bulan Ramadan itu ada malam qadar ada ketentuan takdir Allah bagi manusia dan orang yang mendapatkan malam qadar kebaikan itu Allah mengatakan khairum min alfi sahri lebih baik daripada seribu bulan bayangkan kita ini kalau mendapatkan satu kali saja seribu bulan itu sama dengan kalau tidak salah 83 tahun lebih 6 bulan kalau sekali bayangkan kalau kita ini mendapatkan setiap tahun dari akil balik sampai sekarang misalnya umur 60 tahun berarti sudah berapa ribu tahun kita akan mendapatkan kebaikan itu namun kalau kemudian kita tidak mendapatkan kebaikan berarti ada yang keliru bagaimana cara kita menghadapi tamu Allah itu sehingga tamu tidak membekas apa yang apa yang ada di situ kita masuk di dalam Ramadan itu tidak membekas sama sekali antara poso gak poso meh podo yang merasakan jalannya kerap menyakiti orang yang kerap macam-macam melakukan artinya tidak ada bekas mungkin bisa jadi karena kita tidak punya bekas bagaimana caranya menghadapi tamu Allah ini sehingga tidak mendapatkan kebaikan karena itu mumpung Ramadan belum sampai dan semoga kita semuanya sampai di bulan Ramadan itu dan kita bisa merasakan nilai-nilai Ramadan itu maka harus ada ilmu dan bekal bagi kita untuk menghadapi ini sehingga insya Allah ketika melaksanakan ketentuan-ketentuan kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan itu bisa kita rasakan dengan maksimal dan optimal sehingga insya Allah orang yang habis Ramadan itu kata Rasulullah dia seperti terlahir kembali bayi yang terlahir bersih suci tanpa ada dosa kalau kita melakukan kebaikan dengan nah hari ini temanya adalah bekal menghadapi tamu Allah itu makna Ramadan ini saya ambil dari tulisannya Ustaz Temrawi Al-Mahrum semoga Allah mengampuni dan menghafkan segala kesalahan dan dosa-dosa Ramadan itu berasal dari kata Ramadan yang berarti panas terik dan membakar artinya bulan Ramadan adalah bulan di mana segala dosa akan dibakar oleh Allah bahwa orang yang melakukan kebaikan melakukan ibadah di bulan Ramadan itu selama dua syaratnya selama dia berpuasa itu karena iman waktu sahabat dia karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah maka seluruh dosa yang telah Allah akan diambuni oleh Allah ini tamu Allah membuat kebaikan ini berdasarkan hadis nabi ini barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan itu karena iman berarti apakah ada Pak orang berpuasa tidak karena iman banyak puasa mute dia mencari ilmu kanorakan puasa mute itu kan puasa nah putih makanya hanya putih tidak bernyawa tujuh hari tujuh hari pitong dino pitong sendok hari yang pertama hari yang kedua enam sendok hari yang ketiga lima dan seterusnya sampai kemudian terakhir itu puasa pati geni puasa yang iman itu berdasarkan landasan Al-Quran dan Al-Hadis bagaimana cara puasanya dilandasi apa puasanya itu niatnya karena siapa dan caranya bagaimana itu itu karena iman waktisaban dan mengharapkan pahala dari Allah apakah tidak bisa di bulan lain Allah memberikan tidak berikan pahala Allah memberikan pahala juga di bulan lain tapi Allah akan memberikan pahala itu jauh lebih banyak dan kebaikan 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 di bulan Ramadan ini luar biasa banyaknya bahkan nanti kebaikan di bulan Ramadan tidak hanya bisa dinikmati oleh orang-orang muslim saja tapi orang non muslim juga itu bisa menikmati baju-baju itu produksi dari mana lambik-kelambik ta'wa baju juba-juba mama itu kadang-kadang jilbabnya bajunya bukan produk tapi produk lain artinya berkah berkah buat semuanya nah orang yang karena iman waktisaban itu Rasulullah menjanjikan hufirullahumatakodamamindambi maka seluruh dosanya ini diampuni dosanya telah lalu yang telah lalu telah berlalu itu tidak ada ujungnya kapan? mungkin dari umur 15 kita akil balik sampai kemudian kita melaksanakan puasa dengan baik dan benar itu menghasilkan diampuni dosanya oleh Allah seluruhnya karena jangan pernah berputus asa dengan ampunan Allah berapapun banyak dosa kita ini selama kita minta ampunan kepada Allah insya Allah akan mengampun di akhir hidup Imam Shafi'i saya baca di dalam artikel beliau itu mengatakan dosa saya ini seluas apa ini ya sebanyak sebanyak bumi dan isinya dia mengatakan begitu kesalahannya tapi rohmat Allah jauh lebih besar daripada siksanya ini nasihatnya maaf sawidi pengucu akhir artinya apa? bahwa Allah itu khufurur rahim Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang selama orang itu mengharapkan ampunan dari Allah maka Allah akan memberikan ampunan itu dan salah satunya ada di bulan ramadhan karena di bulan ramadhan jangan hanya sekedar kita berpuasa tetapi harus ada nilai-nilai kebaikan yang harus kita dapatkan di bulan ramadhan ini ini makna ramadhan dan ramadhan itu sebagaimana yang Allah perintahkan di penghujung kalimat itu adalah penghujung ayat itu adalah orang berpuasa itu tujuan akhirnya adalah dia bertakwa menjadi takwa kepada Allah dan kalau sudah bertakwa kepada Allah itu dijamin surga dijamin terindah dan neraka pasti kalau bertakwa itu jangan bayangkan bagaimana indahnya surga dan jangan bayangkan bagaimana siksanya neraka surga itu luar biasa Allah sering menggambarkan dalam Al-Quran kalau kita mengajak Al-Quran kita akan mesti tahu dalam surat as-sofat itu Allah ceritakan bagaimana orang di penduduk surga itu duduk-duduk santai kemudian ada ada yang datang mengilingi menawarkan minuman minuman yang tidak mabuk tidak pusing bahkan di ayat yang lain Allah mengatakan bahwa surga itu minumannya luar biasa ada madu ada ada madu ada arak ada ada susu ada susu ada susu ada madu dicampur tadi situ kayak banyak ini seluar biasa cokre ngalah-ngalahin cokre tapi gak mentem terus gak ngeluh terus halal ngalahin cokre ngalahin cokre nanti pak gak tahu Alhamdulillah gak tahu dan siksa neraka tidak bisa dibayangkan bagaimana neraka itu panasnya Allah mengatakan di dalam surga itu tidak bisa merasakan dingin tidak ada minuman yang enak minumannya adalah minumannya luar biasa seperti itu seperti itu kondisi di dalam neraka itu Donald mengatakan layamutu wa layah tidak mati tidak hidup saking sakitnya dan tidak bisa membayangkan bagaimana sakitnya pedihnya sisa neraka itu nah karena akhir Ramadan itu adalah taqwa maka apa yang Allah janjikan kepada orang yang bertakwa bahwa Allah menjadikan orang bertakwa itu adalah tiga hal yang pertama Allah hendak menjadikan untuk kalian itu furqonan pembeda maksudnya adalah bahwa orang itu kalau dia bertakwa kepada Allah perilakunya itu mesti berbeda dengan sendirinya pak berbeda misalnya orang ahli sholat ahli puasa ahli zakat gak mungkin ketemu kumpul kalau si ahli mendem gak mungkin pak gak mungkin dengan sendirinya dia tidak suka bukan kemudian dia menghindar bukan dengan sendirinya dia tidak suka gak senang berkumpul dengan mereka karena tidak sama Allah hindarkan begitu gak mungkin orang bertakwa itu melbunenggonek karaoke karaoke apa itu diskotik diskotik gak mungkin pak tapi gak mungkin itu dengan sendirinya oleh Allah Allah pisahkan sehingga kelihatan orang yang bertakwa itu perilakunya sejak kelihatan dia suka ke masjid dan macam-macam itu ibu-ibu juga begitu kalau dia bertakwa kepada Allah pakaiannya menjadi ciri khas nah dia pakaiannya mama itu kan yang bagus kan gak mentok tubuhnya ini kalau dia berlaku begitu itu takmenya masuk tapi aku kelambi kau potat lagging anaknya 3W senam dan gak bisa dipaksa itu jangan begitu memang kualitas imannya segitu tapi kalau dia bertakwa mesti beda mesti bajunya itu seje yang pertama furqonan begitu yang kedua furqonan itu dalam ucapan itu mesti berbeda orang yang beriman bertakwa itu kalau berbicara mesti baik diakhiri dengan kata-kata baik misalnya dia mendapatkan nikmat dia mengucapkan Alhamdulillah tapi kalau takwanya berkurang kalau mendapatkan nikmat dan dia tidak tidak suka dengan nikmat tidak suka dengan harapan biasanya mesti ngomong begini muqsa'mini muqsa'mini itu beda muqsa'mini tapi kalau dia bertakwa enggak Alhamdulillah berapapun dia dapatkan dia mengucapkan Alhamdulillah ada di tempat situ ada tukang di masjid kemudian saya lihatlah rata-rata tukang itu mendapatkan tak hitung itu sekitar berapa itu ya 4 juta 4 juta setengah satu bulan 4 juta setengah kalau orang Surabaya 4 juta setengah kangelan Pak ini 4 juta setengah keopo terus saya tanya orang-orang itu ternyata menguliakan anak-anaknya bisa hidupnya juga tenang tapi ada orang yang pendapatannya tidak atas 20 juta tapi hidupnya tidak pernah tenang padahal logikanya cukup jadi sekali berbahagia disinilah letak ucapan itu menjadikan dia bertakwa atau tidak kalau takwa ya Alhamdulillah dia syukuri Alhamdulillah tapi kalau aduh muksa amin apalagi sekarang harga beras muda sama kalau harga beras muda ibu-ibu masih ada tip cara memasak nasi masak nasinya dua ganteng kecil kasih airong liter ya kan ya sama tenang saja kan nanti akan ada makan gratis tenang saja saya ada di sini tenang saja makan gratis sudah makannya gratis makan siang gratis dapat susu gratis asalkan tidak dicapur dengan asam sulfat tahun 29 itu kemana itu kapan kira realisasi ini cemayangkan jadi kadang-kadang kita ini melihat aduh kok ini enak gitu tapi ya inilah hidup artinya ucapan itu menakar dia baik atau tidak saya kapan hari nongkrong Pak di warko di siduar karena saya ada keperluan saya itu ngopi ngopi di satu tempat kebetulan waktu di kopi ngopi itu memang bapak-bapak tua-tua gitu yang menurut saya sudah layak kalau dia kemudian ngomongnya mestinya baik tapi sepanjang saya ngopi sampai saya lagi ngopi bapak-bapak ini ngomong hampir ngomongnya itu mesti dulurnya cak ngerti pak ya dulurnya cak itu lho omong ngorong dulu ngomong begitu ati fasih itu itu masyarakat masyarakat ikhlap masyarakat kol kol laiku mantu laiku kalah ustadz arif fasihnya ya Allah orang dalam hati saya sudah tua masih begini cara bicaranya terus mau hidup mau hidup tenang mau hidup khususul khotimah itu bagaimana karena khususul khotimah itu ditandai dengan ucapan yang baik siapa yang akhir hidup yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tahoral jannah ternyata orang yang bisa mengucapkan kata-kata itu tidak semua orang mampu sesuai dengan kebiasaannya pak lah kalau dia kemudian biasa ngomong dulunya cak itu apa gak kemudian malaikat Israel datang lapokun ngonok nesul kira-kira kemudian marah-marah marah-marah jari malaikat Israel kak pesuwen kalau dia mengucapkan kalau dia mengucapkan kata subhanallah alhamdulillah dia mengucapkan itu pak subhanallah mengucapkan kata-kata dalam sehari-hari sebagai orang yang furqonan itu maka insyaallah akan mudah mengantarkan dia menjadi orang yang khususul khotimah bahkan orang yang mengucapkan kata-kata itu kalau ada masalah itu mesti kata toibah yang akan keluar misalnya gini kita ini diuji oleh Allah dengan kendaraan bagus kemudian kendaraan kita terserempet beca set kira-kira ngomong inalillahi apa ngomong dan itu menjadi standar bahwa orang kalau pertama kali ngomong begitu segitu itulah imannya dia dan kita kadang-kadang yoyo tapi begitu ada masalah tidak semua orang mampu mengucapkan kata-kata baik saya pernah punya korona maktu mobil ini sebelum kuda ini ada mobil korona maktu dowo terus kan tahun 80 kalau hujan atas hujan terus dalam juga hujan terus karena bocor tapi kalau hujan puas dibuntuh kemudian suatu ketika tak perbaikilah bempernya cek tas anyar bemper itu benar bemper ya ke api-api banget ya pokoknya bemper sepenting bisa nganteng didik itu aja kemudian saya ke Pasuruan Pasuruan di bugul itu jalannya bugul ke selatan bukan sepi terus kan lebar saya parkir di selatan saya menunggu saudara saya ada becak bau wanter wan-wan-wan-wan-wan-wan udah lolo-lo-lo-lo-lo gitu mateng-mateng waner pak di tengah pas bemper saya yang baru itu saya bilang saya lah ini di uji oleh Allah ini ya di uji oleh Allah aduh kata istri saya aku mau ngesu aku mau ngesu aku mau ngesu apa sebabnya aku bisa aku ngesu sama minambah ini terus sepi apa kok nabrak kan ini enak si dalam makin tata konim pak sampah ini ku lampu kok nabrak mobilku anu pak mau nabrak ini nyamblong pak mateng rimblok ada bicara rimblok ya ini namun jadi mobil bagus aduh acur yaudah yaudahlah gitu tapi kemudian saya berpikir begini kita ini kalau ada masalah itu baru akan terlihat kualitas iman kita kalau belum gak akan dan gak akan namanya orang hidup itu mesti begitu masalah sama rumah tangga juga ada ini pacaran pacarannya taruh koyok-koyok semua begitu rapi pak potongan enak sedangkan enak buka lihat buco sama botol yaudahlah kok ika ini terus ada tapi kalau dia ada masalah omongannya baik marah sama suaminya mesti ngomong yaudahlah yaudahlah subhanallah alhamdulillah wong kelambi kali ini nah doa yaudahlah dikelim buruk subhan saya ngomong anaknya kalau ada yang keliru yaudahlah semoga menciptakan anak yang soleh dan soleh coba kalau bujone ke api pelek potongan pakne gambu pakne gambu gak cj orang bertakwa itu dan kualitas ucapan itu menjadi kualitas bertakwa yang kedua karena berbeda dan tanya baik ucapannya baik dan khusun khotimah insyaallah yang kedua Allah mengatakan Allah tidak menghabus dari kalian kejelekan kejelekan kalian jadi Allah menghabus kejelekan kita di masa masa lalu itu Allah akan hapus Allah ganti kejelekan itu dengan kebaikan mungkin orang melihat pertama kita ini menjadi orang yang jelek karena dulu kita pernah berbuat jelek tapi mungkin dalam perjalanan hidup ini bisa jadi ketika kita sudah gak ada orang mengenal kita itu dengan kebaikan dan banyak sahabat nabi itu yang dulunya tidak baik kemudian ketika beliau masa islam dikenang oleh masyarakat islam menjadi orang yang khusrul khotima dan dikenang oleh orang islam menjadi orang yang baik saya sering mencontohkan Khalid bin Walid Khalid bin Walid itu orang yang panglima perang perang uhud di pihak orang-orang kafir dan dia menang melawan umat islam itu panglimanya Pak Khalid bin Walid dan dia diperang dan saat itu orang islam orang mu'min itu ada beberapa orang yang termasuk Hamzah jadi perang yang umat islam itu kalah ya di perang khotim apa yang kemudian terjadi ketika Allah memberikan hidayah kepada Khalid bin Walid dan dia kemudian masuk islam maka setiap peperangan yang dia pimpin mesti menang dan dia berdoa mengharapkan kepada Allah supaya dia masuk orang-orang yang sahit tapi dia tidak mati sahit dia wafat dalam keadaan di rumah biasa melihat ketika memandikan itu tidak ada tubuhnya yang utuh sewambil benjel kena luka 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 dan sekarang siapa yang tidak menang Khalid bin Walid dengan kebaikannya artinya begini kalau dulu masa kita dulu masa muda dulu kita mungkin kelam mungkin kita punya perjalanan hidup yang tidak mengenakan tapi yakinlah selama kita beriman dan bertakwa kepada Allah kejelek kita akan dihapus dan Allah datangkan kebaikan dan tidak sedikit orang yang dulu tidak baik kemudian dia baik membangun rumah sakit membangun masjid membangun pondok yang kemudian ketika akhir hidupnya menjadi orang yang dikenang oleh orang banyak yang berikutnya yang ketiga kata Allah dan Allah tidak mengampuni dosa kalian ini yang terpenting apapun dosa kita ini kalau jadi amanah oleh Allah maka bersih dijamin masuk salam surga dan Allah memiliki karirnya macam besar di akhir ayat ini juga yang lain Allah akan perbesar untuk kalian pahalanya lebihkan pahala kepada kita semua kalau kita bertakwa kepada Allah keagungan dan mana bulan Ramadhan yang pertama sebagai sahrul muhasabah muhasabah artinya mengevaluasi diri setahun kemarin kita mengevaluasi berlaku antara yang baik dan yang buruk oh ya Allah saya tak ingin memperbaiki diri kalau baiknya yang banyak kita bersyukur kepada Allah di bulan Ramadhan besok kita tingkatkan kebaikan itu jika buruknya banyak bulan Ramadhan besok ini kita banyak bertawabat saya ternyata banyak melakukan kesalahan di bulan disawal sampai syaban banyak salah saya kepingin ini menjadi langkah saya itu bertawabat kepada Allah itu muhasabah menghitung menakar melihat masak pirosei dan kita juga harus seperti itu setiap saat karena umur ini terbatas kalau kita sudah umur 60 70 tahun apa mungkin kita akan hidup 70 tahun lagi tidak mungkin rasanya berat ini pitong puluh ketemui pitong puluh mana 140 petang puluh umpoh Allah berikan kita umur 140 apa yang bisa kita kerjakan tidak ada rapi mana tidak payu kalau kita sudah umur 50 tahun juga sudah sulit 60 tahun juga sudah sulit kalau ditanggar dengan 50 50 70 70 berarti hidup itu akan semakin mendekati dan penting bagi kita ini untuk bermuhasab setiap saat ya Allah bekal apa yang harus saya peroleh harus saya dapatkan untuk menjelang kematian sehingga saya kalau di alam barja itu menjadi orang yang bahagia karena ada orang mati itu dia bahagia orang boleh menangis sekampung rumah tangga anak istrinya dia boleh menangis tapi dia bahagia di alam barja ada orang yang menangis tapi dia di alam barja susahnya luar biasa menangis pak kini menangis seolah lebih menangis di alam barja karena dia kurang pekal harapan kita adalah oh boleh lah orang itu menangis dan kita bahagia di alam barja kalau bahagia di alam barja tidak bisa di ini kan dengan akal luar biasa rasulullah itu memberikan gambaran begini ketika rasulullah mengutus ca'far kemudian siapa itu zahid kemudian rawaha itu kan tiga-tiganya kan mati terakhir itu kan panglimanya terakhir itu kan rawaha yang ditunjuk oleh rasulullah dan tiga-tiga wafat kan tapi rawaha ini kan niatnya itu kan mau mundur mau mundur bukan untuk kalah tapi dia ingin mencari bala batuan ke madinah supaya dia bisa menangkan dengan pasukan romawi hanya niat itu saja ketika ini wafat ketika-tikanya wafat jadi sahid rasulullah mengatakan yang rawaha ini miring tempat tidurnya yang dua ini lurus yang rawaha miring sahabat bertanya kenapa ya rasulullah kan rawaha ini niatnya agak sedikit berubah ngonudok pak sama-sama berlaku baik tapi satu niatnya berubah sedikit saja maka Allah memberikan nilai yang berbeda kalau kita kesini hanya untuk mencari konsumsi aku turun sarapan aku tak ngajin alilah niatnya bisa berbeda oleh pahala tapi gak agak omannya sama ngaji atau sendian tembok oleh pahala tapi gak agak gak agak tapi guyon pak guyon sama terus nombok menurut nombok nombok nih oh cokong sungan berhubungan dengan gaus sama nelfon dia sama pak cari ngaji pisang digodologi terus yang kedua adalah seharus siap siap artinya aliran imsa mencegah makan minum berkumpul suami istri di siang hari jadi kalau puas secara sehari itu adalah orang yang tidak makan tidak minum di siang hari bagaimana ustad kalau makan minum tidak sengaja boleh sambil makan soto satu mangkok minum es satu gelas gak sengaja batalkan enggak batal teruskan puasanya nah ini seolah ini terus ustad musuh lali seolah bulan soto mana saya punya teman begitu dia cerita kapan hari cerita ke saya saya ini ustad pernah lupa tak kira ku guyon pernah ustad saya lupa makan soto ustad makan soto di itu loh pondok mutiara makan soto satu mangkok minum es satu gelas saya itu gak saya itu gak ingat kalau saya itu puasa terus mari kombi es baru ingat saya ustad enak 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 aku gak tau balas aku gak tau balas sehingga apa sih pas ma'am kerupuk rambak terus eleng eleng kerupuk rambak pas neng ini terus pas eleng yak lo gitu gak boleh kalau dia makan dengan sengaja dia batal bagaimana kalau kumur-kumur boleh lah kalau kumur-kumur asalkan tidak kumur-kumur dengan es tegan melakukan hubungan suami istri di siang hari tidak boleh ini Pak Amala kafaratnya besar dia harus berpuasa dua bulan berturut-turut orang saulana kangelan umpama ini umpama Allah memberikan dispensasi wahai penduduk jamaah majid al-ilham khusus untuk mereka besok rumah atau menjadi sunnah kira-kira wadiki milih poso atau milih gak poso Pak umpama ini kalimat yang tidak mungkin terjadi rasanya wadiki gak poso karena itu jangan melanggar aturan itu karena itu aturannya berat dua bulan berturut-turut ini hadisnya panjang ada ini hadisnya puasa dari tatana syariat menuju hakikat puasanya bolehlah syariatnya dijalankan tapi syariatnya hakikatnya adalah dia juga harus bisa menjaga lisannya bisa menjaga telinganya bisa menjaga pandangannya jadikan Ramadan itu telinga mata hati mulut itu satu kata satu bahasa untuk kebaikan taril qur'an membaca al-qur mengkaji al-qur al-qur'an lah kita ini kadang-kadang gak taril wa kau waktu yang mau coba ini yang mau qur'an gak bati yang genduh ini yang mau qur'an itu saya halaman ngomong 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 tapi yang mau coba mulutnya bagaimana dia terucapin dengan baik lisannya baik matanya baik dia berpuasa sehingga kalau ada orang yang ngerasani dia menghina kalau ada orang yang mengajak kebaikan kejelekan dia hindari kalau ada orang yang mengajak berkelahi dia hindari mohon maaf mas sorry saya puasa sorry saya puasa sama istri juga begitu poso saman poso nasu nasu ini samannya disini bujo saman semenengah poso semenengah jangankan kok tentara sopoy kalah kalah harus bujo ustadznya kalah sama tapi mudah-mudahan ibu juga lebih baik jawabannya baik setelah dini mati saja walau berasnya mahal dini mati saja setelah ya romantan ini kuya gak usah mikir beras ayo bukoh ini alihlam saulan aman bukoh saulan terus enak terus berdoa ya Allah semoga puasa setiap hari seperti ini ya Allah benulan ini ku poso ya Allah mereka ini alihlam gratis terus panceng gratisan puasa itu seperti ini luar biasa yang ketiga ada sehari Al-Quran romantan itu menjadi sehari Al-Quran momentum yang paling berat yang paling bagus adalah ini dan menurut bursa Rom itu mengatakan bahwa masih ada ini fotonya beliau ini ya itu beliau mengatakan begini romantan itu menjadi mulia istimewa karena Al-Quran dia tersentuh oleh Al-Quran Allah mengatakan Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai mujizat sebagai petunjuk untuk manusia jadi kalau ada orang kepingin bagaimana cari hidupnya baik baca Al-Quran kaji Al-Quran maka dia akan bisa memahami hidup ini dengan baik ini gak tahu pak Masya Allah karena itu kajian-kajian tadi Masjid Jan juga memberikan apa lainnya ya sharing lah bahwa ngaji itu kalau bisa jangan semua tematik ini kajian kalau tematik itu ya gebiannya senang tapi ilmunya itu saman akan dapat tidak banyak tapi kalau saman mengkaji Al-Quran mengkaji Al-Quran adalah kajian Al-Quran satu pekan yang Al-Quran pokoknya setiap pekan sebab kalau Al-Quran itu dikajiannya sepotong-sepotong sepotong saya khawatir memahaman kita tentang hukum Al-Quran itu tidak sempurna nah kita ini rata-rata kalau mengkaji begitu pembahasan satu dua ayat taruhlah setengah halaman setengah halaman satu bulan sekali kalau dua halaman satu halaman berarti kan dua bulan kalau satu kalau halaman satu jus itu kan dua puluh halaman rata-rata juali jus amai dua puluh halaman berarti kan dua puluh apa empat puluh bulan baru satu satu jus satu jus itu empat puluh bulan dipotong dengan romantan itu kurang lebih ya empat bulan empat tahun empat tahun atau tiga tahun setengah lah pak tiga tahun setengah kalau tiga puluh jus berapa pak tiga puluh halaman tiga puluh dikali tiga puluh sembilan sembilan tahun sembilan tahun sembilan puluh tahun sembilan puluh tahun saya mati di sana ustadz atau jamaah saya jangan itu kasih seperti ini pak kelemahannya memang kalau mengkaji runtut kelemahannya adalah kajian itu menjadi sedikit kadang-kadang agak bosan tapi jangan akan dapat ilmu banyak yakin akan dapat ilmu banyak kalau sama mau jangan melulu tematik misalnya ada Al-Quran ada minimal tiga lah pak saya kapan hari merusukkan di teman-teman di Tarci di majlis tablik minimal ada tiga yang pertama Al-Quran yang kedua minimal itu lah HPT harus dikaji kalau dikaji pak tematik itu satu bulan dua tiga kali selebihnya itu harus ada kajian kitab supaya kita dapat ngusaha di ngaji kalau buku balas cukup 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 kankuran kalau nasrani aku ini enggak ini krecong gak wanteng adik lewes 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 kekanku buku kekanku apa-apa kemudian mulai lali lali selalu Al-Quran ini menjadi momen yang terbaik seandainya Al-Quran diturunkan di luar bulan Ramadan maka bulan itulah yang mendapatkan keakuan khusus bahkan kitab-kitab yang lain juga turun pada bulan Ramadan suhuf Ibrahim malam pertama Ramadan Zabur 18 Ramadan Taurat 8 Ramadan Inzil 12 Ramadan Al-Quran turun pada 17 Ramadan semua di bulan Ramadan istimewa sekali untuk apa al-Quran diturunkan yang pertama adalah fungsinya sebagai mu'jizat Nabi tidak bisa membaca walaupun ada Almarhum Buya Sagor ya mengatakan Nabi bisa membaca dalam literatur sejarah Nabi tidak bisa membaca kalau Nabi itu bisa membaca tentu banyak kajian di kitab yang beliau baca sebelum beliau menjadi Nabi ada referensi ketika kisah Mariam kisah Nabi Isa alaih salam Nabi Muhammad tidak tahu dan Allah ceritakan itu ini adalah kisah yang aku ceritakan kepada kau Muhammad artinya adalah kamu dulu tidak tahu kisah Nabi Yusuf tidak tahu cerita itu melegendakan di masyarakat tapi Nabi Muhammad tidak tahu yang tahu adalah Allah yang ceritakan dalam kisah surat Nabi Yusuf surat Yusuf itu Allah ceritakan kamu ceritakan Muhammad kepada kamu jeluh karenain karena bahwa Nabi itu memang tidak bisa membaca tapi Nabi diberi kecerdasan luar biasa iya ada orang mengatakan apa mungkin manusia itu bisa cerdas ada anak yang hafal Al-Quran umur 8 tahun 9 tahun anaknya orang biasa ini Nabi Pak sekali Malaikat Jibril ngomong Nabi Hafal Nabi Hafal yang kedua adalah khususnya sebagai hidayah tadi itu bagaimana kita tahu hidayah kalau kita tidak pernah mengkaji Al-Quran kaji Al-Quran dengan baik yang ringan-ringan saja insya Allah kita akan mendapatkan hidayah dari situ bedanya kalau kita membaca Al-Quran sama membaca yang lain kalau Al-Quran dibaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas ada keinginan untuk kembali lagi pada Al-Fatihah walaupun sudah hata Pak mesti begitu tapi jenang coba kalau membaca buku kisah apa selesai kisahnya buku itu ya sudah selesai kita tidak ingin lagi membaca dari ulang karena sudah tahu kisahnya tapi kalau kita bicara Al-Quran dia berbeda dan besok Al-Quran ini akan menjadi syafaat buat orang yang suka ambatnya di jamun akhir yang keempat adalah sahur rahmat bulan Ramadan bulan nyambut dengan rahmat kasih sayang dari Allah sakin luar biasanya bulan ini Allah berfirman sesungguhnya puasa itu adalah bagiku dan akulah yang akan memberikan paham kalau ibadah yang lain untuknya untuk manusia tapi kalau puasa ini untuk Allah dan Allah sendiri akan membalasnya berapa jumlahnya terserah Allah selama kita berpuasa dengan baik dan benar maka insyaallah pahala akan kita dapatkan puasa adalah perisai dari api neraka juna ya bukan jina jina kan jin juna itu berarti perisai jadi orang yang berpuasa terindah terindah dari neraka ahli berpuasa yang kelima adalah holas minas seitan bebas dari gangguan setan dalam hati setan dikatakan setan itu diikat pintu neraka ditutup pintu surga dibuka ada orang tanya gimana Ustaz masih banyak orang tidak berpuasa ikumono muridi setan sing kumlaut setan membuka universitas setan terbuka dalam setahun jadi kalau ada orang yang lulus kumlaut itu muridnya setan luar biasa jadi setan itu diikat diikat muridnya pinter murid tidak bos nama dia nanti jadi wakil mentok pasar sudah banyak warkop kekiri juga banyak warkop lihat aja di sana banyak yang tutup keberi tutup karena itu harus ada persiapan menyambut Ramadan 1445 hijriah apa yang pertama adalah mempersiapkan fisik rasulullah melakukan bekam sebelum Ramadan untuk memastikan jenisnya sehat bagi kita barangkali general check up agar besok kita maksimal meraih potensi Ramadan agar kita maksimal ya kita fisiknya kita kenapa demikian karena Ramadan itu dia berpuasa selama kurang lebih 14 jam dan tidak makan tidak minum kalau fisiknya tidak kuat banyak kodaan hanya kodaan walaupun kemudian orang yang tidak kuat benar dia tidak kuat boleh tidak berpuasa orang yang kuat dia bisa makan memberikan makan kepada fakir miskin orang tua gak iso bosok dia memberikan fidya kepada orang miskin mak-mak yang meteng oleh gak bosok jadi besok kalau kepingin gak puasa sama meteng aku aku yang pengen kak posok yang meteng ya orang nyusoni oleh kak posok oleh kak posok oleh kak posok itu artinya apa ya oleh itu aja tapi kalau berpuasa oleh kak posok orang tahun kak posok posok hamil se tahun sang ulan itu kemudian nyusoni long tahun itu long tahun hati posok meteng mana kak stop posok kok hati posok meteng mana anak telur kak posok terus oleh kak posok itu berarti kalau memang tidak memungkinkan tapi kalau memungkinkan berpuasa kenapa tidak nah kita yang fisiknya misalnya ada sesuatu yang harus kita periksa saja apa yang harus saya lakukan di bulan rumah fisiknya harus kuat yang kedua adalah persiapan ilmu ibadah tanpa dasar ilmu akan ditolak oleh Allah kalau karena itu puasa kita nanti juga harus diilmui bagaimana caranya berpuasa yang baik dan benar bagaimana caranya buka bagaimana caranya sahur supaya kita baik sahur itu jam 12 atau setengah 4 atau jam 3 itu orang orang yang jam rola sekali nanti itu sekalian sahur kuat pak jam 6 mari subuh jam jam itu jam 10 kai kai laku waw mulai pak kalau dia tahu bagaimana ilmunya berpuasa ternyata kata rasulullah yang baik puasanya adalah kalau dia sahur mendekati mengakhirkan sahur tapi kita ini paling on time ibadahnya itu adalah kalau saat menjelang buka puasa buka puasa itu on time kurma kurma yontek undi undi yontek tau yontek wapentek kecacil singantek nanti kecacil juut kan harus ada ilmunya supaya puasa ini berkualitas jangan sampai orang berpuasa tidak tahu ilmunya dan apa yang harus dilakukan di bulan ramadhan itu trawek iktikaf tak tersoal quran dan macam-macam itu bagian dari sesuatu yang harus kita pelajari supaya kita maksimal di dalam menjalankan ibadah ramadhan yang ketiga adalah a'idat turuh persiapan rohani kita bersihkan hubungan kita dengan sama manusia hamul minanas dengan saling memaafkan dan silatur rahim sebelum puasa ini harus pura uang mengengan kadang-kadang saking babelah seri mengengan disilatur rahim di kuburan tapi terserah itu keyakinan teman-teman harus kita hormati keyakinan kalau di tempat lain yang sudah di rubah budayanya kalau kita sudah menghilangkan bagus kalau belum bisa di rubah saya pernah tinggal di beringin nanong saya gak tahu kan saya di paciran itu gak pernah ada bagian yokaro wewe yokano dari mohamadiyah itu gak ada begitu-begitu sekano di anggap opo gak ada nah di gerse itu ada budaya itu saya kira wewe itu opo wewe wewe pak saya diantari makanan satu rantang besar berapa tumpuk itu ini abang ternyata wewe wewe itu bekal untuk bekal ini supaya tidak bekal buat puasa mestinya bekal buat puasa itu gak ini gak panganan barang mentah wewe karena banyak nasi nasi banyak akhirnya kan mubadir harusnya ya biasa biasa saja kita saling memaafkan tidak perlu yang aneh bersihkan hubungan kita dengan Allah sebelum kita masuk bulan ramadun ya Allah dosa dosa saya ini terlalu banyak sebelum ramadun di bulan ramadun juga ini kita harus siap dan ini pak menentukan kenapa orang mampu berpuasa walaupun dia sakit karena panggilan iman mengatakan yang dipanggil kenapa orang beriman tidak orang islam orang beriman karena hanya orang yang beriman yang mampu terpanggil untuk menjalankan ibadah puasa yang lainnya belum tentu dia mengatakan iman islam katanya pengen islam tapi uangnya belum tentu yang iman akan terpanggil orang beriman itu kan apapun perintah Allah itu tidak pernah berpikir untung dan rugi dia jalankan perintah Allah itu walaupun seolah-olah kayak-olah itu rugi tapi tidak Allah tidak akan pernah menyalai janjinya orang beriman kalau menjalankan perintah Allah pasti Allah akan berikan kebaikan orang beriman tidak akan pernah berpikir untung dan rugi tapi kalau kita ini kan masih sering berpikir untung dan rugi menjalankan perintah misalnya gini orang itu kalau ada adhan saat toko kita itu buka saat adhan itu ada banyak orang yang mau ke toko kemudian kita ini kan antara panggilan Allah dan panggilan ekonomi itu muncul hal muncul begitu dan itu pernah diuji oleh Allah orang-orang sabit orang-orang Israel ketika sabtu tidak boleh apa-apa ini sabtu itu tapi ini sabtu mesti oke sabtu kok oke tapi sabtu tidak boleh apa-apa tidak boleh berbuat macam-macam tapi kemudian mereka melanggar yang terakhir adalah maida dirumal atau persiapan harta persiapan harta ini dialokasikan untuk zakat infak sodaka memberi buka satu nanah yatim janda miskin jadi zakat siapkan zakatnya walaupun kadang-kadang tidak mesti harus di bulan ramadhan cuman biasanya ramadhan itu menjadi momen bagi kita yang terbaik untuk mengeluarkan zakat momen momen itu dan zakat itu bah hata yang kita miliki harus di zakati jangan sampai tidak di zakati banyak orang gak mau zakat banyak gak mau zakat banyak yang kedua adalah infak yang ketiga adalah sodaka empat memberikan buka puasa orang yang memberikan buka puasa itu mendapatkan pahala seperti orang saya kemarin ditanya sama orang ustaz kalau kita ini memberikan buka puasa dan sudah mendapatkan pahala puasa buat apa saya puasa oleh pahala kalau saya bilang orang menjalankan sunnah saja pahalanya segitu tidak menjalankan kewajiban kewajibannya dan kunci kebaikan itu ada pada kewajiban kalau kewajibannya sudah dilakukan maka kebaikan sunnahnya itu akan didapatkan ini kan bonus ketika dia menjalankan kewajibannya kalau tidak tidak dapat ini namanya ilmu seperti tanya yang dua sholat sunnah fajar itu lebih daripada dan isinya ini aku tidak sholat sunnah fajar gak usah sholat subuh gitu lewis oleh kehabian dunia dan seisinya lainnya gak perlu sholat subuh saya bilang begitu juga bayangkan kalau mendapatkan sunnah jasa seperti itu bayangkan oleh kewajibannya oleh apa malah malah gede karena kuncinya ada disini baru masuk akal oh iya karena anak muda-muda itu ngajinya itu didokrinya begitu dan yatim janda miskin kumpulkan janda itu kasih dia santunan selamat menikmati saya kira semoga Ramadan yang akan kita lakukan ini menjadi momen yang terbaik bagi kita untuk menghambakan diri kepada Allah menjadi hamba yang terbaik oke oke alaikumussalam oke kepada orang miskin jadi kepada orang miskin sambian serahkan titipkan ke majidah al-ilhab ngomong ini jadi kan pak menikin pak kalau titip 30 hari kalau titip yang miskin di tempat saya itu begini pak kalau di tempat saya zakat itu kita bagi menjadi beberapa lokasi lokasi pertama adalah masyarakat sekitar lokasi kedua di luar perumahan yang ketiga itu kita kirim ke luar kota masyarakat yang membutuhkan hampir setiap tahun begitu pak berjalan kurang lebih 10 tahun termasuk korban itu dalam rangka untuk menyalurkan zakat dengan maksimal ada orang yang mengumpulkan zakat jiplek-plek-plek-plek ketemannya masuk GKB GKI lah kita gak bisa begitu harusnya kita kumpulkan zakat itu kemudian sebagai panitia zakat ada konsekuensinya dia harus menyebarkan zakat itu tepat sasaran salah satunya pak ke daerah-daerah pelosok atau ustad singkongkong dari panitia zakat di kulusopo ayo kalau sama sudah kita buka ini panitia zakat maka panitia harus bertanggung jawab dia bilang begitu kalau kita mau harus begitu kalau gak usah kita jadi panitia zakat dosanya lebih gede karena bisa jadi zakat tidak tersalukan dengan baik termasuk ibu tadi tuh lah tanggungannya soke-soke ustad nah ini tugasnya panitia untuk menyalurkan zakat ke luar daerah yang dia memang harus mendapatkan korban juga begitu korban panitia lebih aget dinimbang jamaah tapi panitia kurang-kurang panitia selain panitia dilarang masuk panitia oleh wakd temen ini ingat pak boton boton pak itu ada temen menurut jadi di tempat saya saman bisa nanti survei tempat saya gak ada panitia dapat korban gak ada di tempat kita panitia tidak berhak mendapatkan daging korban kalau kita panitia nilai ta'ala dia bilang begitu itu pertama di protes banyak orang pak mana ustad ini mosong hefat tangon jalan dengan cacah gak boleh panitia mendapatkan hewan korban ini mau mendapatkan itu tarian panitia sendiri bukan itu daging korban bukan untuk membayar panitia jadi panitia gak boleh pak mendapatkan daging korban acen apa panitia dan mesti panitia oleh wakil oleh buntut oleh kulit oleh mendas oleh macem-macem itu dosa ini senunggu tapi insyaallah enggak lah disini ya ada lagi pak bertanya itu malah ibu pun saya kira cukup sekian semoga bermanfaat buat salamu sekalian dan kita tukar dengan doa kawadul majelis subhanaka Allah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atukul assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati